Hah? Emang bener PS4 punya kamera tersembunyi? Apa kamera tersebut bisa memata-matai aktivitas kita di rumah? Yuk, tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas 8 periperal atau aksesoris tambahan yang unik dan aneh sebagai pendukung konsol PlayStation, karena memberikan pengalaman gaming yang seru. Bersama saya, Gang Sar, let's go! PlayStation adalah konsol game yang sangat populer di seluruh dunia dan diproduksi oleh Sony. Jika kamu berpikir kalau komponen PS itu cuma stick dan kabel-kabelnya, eits, kamu salah besar. Ternyata, untuk menambah pengalaman gaming yang makin seru, PS juga mempunyai beberapa alat tambahan yang diproduksi oleh Sony sendiri langsung, ataupun ada juga yang dibuat oleh produsen pihak ketiga. Jadi, bukannya saja yang punya tembak-tembakan infra merah atau Wii dengan remote-nya. Alat-alat ini sifatnya opsional ya, jadi tidak wajib kamu miliki. Tetapi kalau kamu memakainya, dijamin akan membantu dan menambah keseruan dalam bermain game. Fungsi dari aksesoris tambahan ini bermacam-macam dan unik. Ada yang disambungkan ke PS-nya langsung, ada yang disambungkan ke kontrolernya, dan bahkan ada yang bisa langsung dipakai di tubuh kita lho. Nah, memang kegunanya apa aja sih? Apa bener bisa bikin tambah seru? Nah, kali ini saya sudah merangkum 8 aksesoris tambahan yang bisa kamu coba untuk dihubungkan ke PS-mu. Yuk, langsung saja kita masuk ke daftarnya. Aksesoris tambahan unik untuk PS yang pertama adalah PS One LCD Screen. Sesuai namanya, ini adalah layar monitor portable dengan speaker yang bisa kamu bawa kemana-mana untuk dimainkan bersama konsol PS One. Monitor portable ini diproduksi oleh perusahaan pihak ketiga, namun sudah memiliki lisensi resmi dari Sony. Mengingat ada banyak sekali monitor portable PS lainnya di pasaran, namun belum berlisensi. Karena portable, membuat monitor ini pun berukuran kecil yang hanya memiliki lebar diagonal 5 inci dengan teknologi layar TFT. Walaupun kecil, tetapi karena kerapatan pikselnya sama seperti TV-TV LCD pada zamannya, membuatnya masih tetap nyaman untuk melihat grafik game yang ditampilkan. Justru karena ukurannya kecil ini yang malah membuat grafik game lebih halus dan padat. Tulisan-tulisan kecil seperti di game RPG Final Fantasy masih bisa terbaca dengan baik. Yang perlu kita highlight juga adalah adanya speaker stereo, jadi kamu tidak lagi memerlukan TV. Dan membuat PS One siap dimainkan di mana saja yang penting ada aliran listrik. Cara menghubungkan monitor portable ini adalah dengan menempelkannya di bagian belakang PS One dengan skrup. Jika teknologi ini kembali dikembangan di masa sekarang, mungkin akan tidak laku ya, karena ukuran layarnya pasti harus lebih besar. Dan agak kurang berguna juga karena berat konsol di zaman sekarang yang sudah makin berat. Jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya ada aksesoris tambahan yang diperuntukkan untuk konsol PlayStation yang kontrolernya masih menggunakan koneksi kabel yakni PS1 dan PS2. Nama produk resmi Sony ini adalah multi-tab. Jika di zaman sekarang kamu mengenal USB hub untuk PC, fungsi dari multi-tab ini hampir sama, yaitu sebagai port tambahan untuk stick PS. Karena masalahnya adalah PS1 dan PS2 hanya memiliki dua port stick. Sementara game-game di dalamnya ada yang mendukung gameplay multiplayer hingga mencapai lebih dari empat pemain secara lokal. Jadi multi-tab ini hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Satu multi-tab memiliki empat port stick, sedangkan satu PS bisa menghubungkan dua multi-tab. Yang artinya dengan dua multi-tab, total kamu bisa menghubungkan lapan stick atau lapan kartu memori sekaligus. Dengan alat ini, kamu bisa memainkan game seperti Crash Team Racing dan PC Basi tanpa perlu bergantian dengan banyak temanmu. Awalnya multi-tab memiliki desain berbentuk menyudut seperti huruf L dengan casing parna buah bu. Namun hadir kembali dengan warna putih untuk menyesuaikan diri dengan PS1. Dan terakhir rilis untuk PS2 dengan bentuk kotak berwarna hitam. Apakah kamu pernah bermain PS dengan multi-tab ini bersama teman-temanmu? Dan game apa yang kamu mainkan? Bisa tulis ceritamu di kolom komentar di bawah ya. Jika kamu berpikir kalau PS itu hanya digerakkan dengan stick saja, ternyata tidak loh. Tapi PS juga memiliki controller lainnya bernama PlayStation Move. Adalah motion controller yang digembangkan oleh Sony. Konsep benda ini adalah alat untuk menginput gerakan fisik pemain aslinya dengan memanfaatkan sensor inersia pada tongkat untuk mendeteksinya. Yah, mirip-mirip dengan Wii Remote dari Nintendo. PlayStation Move pertama kali dikenalkan untuk konsol PS3 pada tahun 2010. Lalu bergembang ke PS4 pada tahun 2013, PSVR pada tahun 2016, dan PS5 pada tahun 2020 yang lalu. Beberapa game yang mendukung PlayStation Move ini antara lain seperti Sports Champion, Killzone 3, Child of Eden, Just Dance 4, Resistance 3, Startup Party, dan lainnya. PS Move ini juga biasanya dijual secara bundle dengan peripadal tambahan seperti sharpshooter supaya memiliki feel yang lebih realistis lagi dalam bermain game FPS. Di PlayStation VR seri kedua sendiri, PS Move bertransformasi menjadi bentuk lingkaran yang bisa digenggam dan memiliki pembatas supaya tidak mudah terjatuh. Buat kamu yang suka berolahraga di dalam ruangan, bisa banget nih cobain aksesoris ini. Kemudian ada aksesoris bernama PlayStation Camera yang diperuntukkan untuk PS4 dan PS5. PS Camera ini adalah penerus dari PlayStation Eye di PS3 pada tahun 2007. Fungsi dari benda ini adalah untuk mengenali gerakan yang dibuat oleh pemain asli lewat kamera lalu memproses gambar gerakan tersebut untuk diinput ke dalam gameplay. Selain gerakan, PS Camera juga memiliki mikrofon untuk menerima perintah dari suara kita. Fungsinya hampir-hampir mirip dengan PS Move, hanya saja sistem deteksinya yang berbeda. Microsoft juga terinspirasi dari benda ini dan mengaplikasikannya ke produk yang bernama Kinect untuk konsol Xbox. Beberapa game yang mendukung PS Camera ini antara lain seperti Angry Birds Star Wars, FIFA, NBA, LittleBigPlanet 3, dan lain-lain. Benda ini biasanya diletakkan atau dicepit di atas TV supaya bisa mendeteksi gerakan tubuhmu secara penuh. PS Camera memiliki dua kamera beresolusi 1280x800px f2.0 dengan focal length 30cm yang juga bisa untuk mendeteksi tata letak PlayStation Move lewat bola lampunya. Ternyata salah satu dari dua kamera ini bisa digunakan sebagai webcam loh untuk merekam video lalu menyimpannya. Namun tenang saja, kalau tanpa perintah, benda ini tidak bisa seenaknya merekam kegiatanmu di rumah seharian. Jadi, isu-isu yang mengatakan kalau PS Camera itu berfungsi sebagai CCTV rahasia itu tidaklah benar. PS4 memiliki banyak game yang berkonsep online seperti PUBG, Apex Legends, Genshin Impact, Fortnite, GTA Online, dan lain-lain. Game-game tersebut membutuhkan komunikasi yang intens untuk memudahkan kita dalam komando strategi dengan rekan Steam. Walaupun ada fitur microphone untuk meng-input suara, namun beberapa player lebih suka menghemat omongan dan menggantinya dengan mengetik chat saja. Seperti yang kita ketahui, mengetik kalimat dengan keyboard on-screen itu memakan waktu yang lebih lama daripada keyboard fisik. Yang ada belum selesai mengetik, kita sudah mati duruan di dalam gameplay. Maka benda ini mungkin bisa menyelesaikan permasalahan itu. Namanya adalah keyboard atau chatpad stick PS4. Ini adalah keyboard mini yang cara penggunaannya harus dicolokkan ke lubang audio jack 3,5mm pada DualShock 4. Dengan adanya alat ini, membuat komunikasi chatting di game online menjadi makin mudah. Terutama untuk kamu yang lebih suka mengontrol gerakan dengan analog, namun masih tetap membutuhkan jasa keyboard. Maka alat ini bisa mengkombinasikan keduanya. Untuk harganya sendiri ada di kisaran 300-500 ribuan dan bisa kamu dapatkan di marketplace online. Namun kebanyakan diproduksi oleh produsen pihak ketiga, bukan dari Sony-nya langsung. Lanjut lagi, kita ke aksesori selanjutnya ada charging station untuk stick PS3, PS4, dan PS5. Alat ini fungsinya sangat simpel, yakni untuk mengecas stick saja. Namun slotnya ada dua dan bisa langsung dihubungan ke stick tanpa perlu lewat PS. Ini sangat bermanfaat untuk kamu pengguna konsol dengan stick berteknologi wireless, karena pasti baterai di dalamnya akan cepat habis. Dengan alat ini, kamu bisa mengecas kapanpun dan tanpa berserakan. Alat ini juga sangat bermanfaat untuk kamu para pengusaha rental PS, karena jika ada stick yang baterainya lemah dan perlu di-charge, sudah tidak perlu menyalakan PS hanya untuk mengecas tapi tidak dimainkan, yang ujung-ujungnya hanya menambah konsumsi dan tagian listrik. Beberapa versi charging station juga memiliki monitor mini yang bisa menampilkan informasi baterai. Apakah sudah penuh atau belum? Tapi bang, kan bisa mengecas stick dengan kepala charger HP? Yah, memang bisa, tapi kadang arus buat listriknya tidak cocok. Jadi malah berbahaya kekesehatan baterai sticknya. Dengan charging station khusus stick PS ini, kamu sudah tidak pusing lagi tentang hal itu. Selanjutnya ada PlayStation VR, adalah aksesoris konsol game yang mengedepankan fitur virtual reality. Yakni teknologi yang dibuat agar gamer bisa berinteraksi dengan lingkungan simulasi yang dibuat lewat sistem komputerisasi dengan menggunakan indera penglihatan dan gerak kepala. Sementara gerakan tangannya dihubungkan lewat PlayStation Move. PS VR ini bukan konsol ya teman-teman, tetapi hanya media saja untuk menampilkan virtual reality. Jadi jika kamu ingin menggunakannya, ya wajib beli konsol kompatiblenya, yaitu PS4 atau PS5. PS VR ini pertama kali dirilis pada tahun 2016. Untuk spesifikasi, resolusi permatanya adalah 960x1080 piksel. Jadi jika di total, resolusi maksimal PS VR ini adalah Full HD, yang membuat grafik gameplay sangat detail dan nyata. Untuk game-gamenya sendiri hanya terbatas di game yang kompatibel saja, dan tentunya lebih sedikit dari game-game PlayStation 4 biasa. PlayStation VR ini kurang populer karena sangat segmenter ke gamer yang ingin merasakan bermain game secara maksimal dengan memanfaatkan gerakan tubuh. Atau bahasa simpelnya, mau capek lah. Padahal esensi dari bermain game untuk kebanyakan orang justru untuk melepas penat. Dan pada tahun 2023, akhirnya penerusnya yakni PS VR 2 rilis dan diperuntukkan untuk game-game di konsol PS5. Resolusi maksimalnya sudah 4K. Adakah dari kamu yang rela mengeluarkan uang untuk membeli PS VR ini? Dan aksesori sunik tambahan untuk konsol PS terakhir adalah headset wireless bernama Pulse 3D, yang diperuntukkan untuk konsol PS5. Ini adalah produk resmi Sony. Keunggulan headset ini dibanding headset lainnya adalah adanya dua mikrofon yang letaknya disamarkan sehingga tidak mengagum mulut seperti mic di headset-headset yang lain. Dengan adanya dual mikrofon ini akan membuat suaramu terakam lebih jernih, dan setelah itu akan diprotes kembali oleh sistem untuk menghilangkan suara noise. Sony membranding mikrofon ini memiliki output suara sejenis kristal. Untuk menghubungkannya ke PS5, Sony juga melengkapi paket pembelian Pulse 3D dengan adapter nir-kabel. Dengan adapter ini membuatnya bisa dikoneksikan juga ke PS4, PC Windows, dan Mac OS. Selain itu, Pulse 3D juga bisa dihubungkan ke HP dan PSVR dengan kabel audio jack 3,5mm. Untuk ketahanan baterainya adalah 12 jam pemakaian. Sementara suara gameplay yang digeluarkan headset ini sangat akurat, tidak ada delay, dan capitan gusanya cukup lembut di telinga. Karena bahan yang terbuat dari kulit imitasi. Dengan desain simple yang futuristik, membuat Pulse 3D sangat elegan jika dipakai oleh para gamer. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai 8 aksesoris atau peri-peri lambahan yang bisa membuat pengalaman gamingmu makin seru di konsol PS1 sampai PS5. Ternyata ada banyak juga ya barang-barang yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya yang ternyata ada dan fungsinya sangat membantu. Tapi itu masih sebagian kecil saja. Sebenarnya ada banyak lagi barang-barang lainnya yang namun pasti tidak akan cukup jika dijelaskan dalam satu video. Jadi tunggu part selanjutnya. Jika ada aksesoris lainnya yang tidak masuk ke dalam daftar tapi berkesan untuk kamu, bisa tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Dan dari ke-8 aksesoris tadi, manakah yang paling unik kalau saya sih PlayStation VR ya? Karena itu adalah alat yang mungkin akan terus bertahan hingga masa depan mendatang. Funksinya akan sangat bermanfaat untuk makin mendekatkan kehidupan nyata dengan dunia digital. Siapa tahu di masa depan, semua orang bisa saling terhubung secara realistis tanpa harus berpergian. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Oh iya, tonton juga video saya lainnya yaitu tentang tutorial caranya bermain PS4 untuk pemula yang meliputi cara menghubungkan, menyalahkan, bermain, hingga mematikan PS4. Agar kamu tidak ragu-ragu lagi untuk membeli atau menyewa PS4. Dan bisa terbantu cara bermainnya supaya unitnya tidak mudah rusak. Like video ini jika kamu suka. Komen apabila ada pertanyaan dan pendapat. Siap apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di atria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Storia Gadget Merch. Karena di sana saya akan menjual barang-barang bakas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah, agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan kosol-kosol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye. Bye-bye. 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 .